Intro Oke, pada kesempatan kali ini Gue mau bahas tentang satu buah ampli Kenapa ampli? Karena dari kemarin kita ngomong gitar mulu Lama-lama bosan Ya, bosan, jenuh Nah, kita bicara yang lain aja deh Kita akan bicara kali ini amplifier tube head Atau head tabung Yang merupakan salah satu favorit gue Untuk harga di bawah 8 juta Gue ulang, untuk di bawah 8 juta Karena di atas 8 juta tuh banyak pilihan aja Tapi kalau di bawah 8 juta Tabung head, ini adalah salah satu Bukan satu-satunya Tapi salah satu favorit gue disini Yaitu Marshall DSL 20 HR Ya, ini barangnya Lihat Ini gue udah Berapa kali Pakai ini Dan semakin lama gue pakai Ini ampli Gue merasa bahwa barang ini semakin enak Nah, itu ciri-ciri ampli yang bagus Makin lama dia pakai, makin enak Terus kalau kita pakai Kita betah dengerin soundnya lama-lama Kenapa? Karena Entah kenapa Sound yang keluar dari ampli ini Memang enak Ya, padahal gue pairing Pakai kabinetnya disini adalah Boss Katana 212 kabinet Jadi bukan kabinet Marshall Artinya Apa? Artinya Ampli ini enak di pairing Dengan kabinet apapun Gue udah pernah coba Pakai ampli Orange Gue udah pernah coba Pakai ampli PV Gue udah pernah coba juga Pakai ampli Boss Katana ini Dan kabinet Marshall Yang MX212 Ataupun Yang UK Itu semuanya enak Artinya kesimpulannya Head ini emang enak DSL20HR H itu artinya head R itu artinya Dia ada built-in reverb Lalu lihat ya Ini emang bukan Ampli yang made in UK Ampli ini made in Vietnam Tapi bukan berarti Bahwa ampli di jelek Walaupun made in Vietnam Nah, jeroannya apa? Jeroannya adalah 3x preamp 12AX7 Ya, gue rasanya tuh Semua preamp Lata-lata pakai itu 12AX7 Power tube-nya 2L34 Ya 2L34 Dan itu soalnya British banget Lo boleh percaya Nggak percaya Ngomongan gue Tapi nanti kita buktikan sendiri ya Nah Di belakang Nanti kalau lo lihat Coba kamera nanti lihat Di belakang Di belakang itu Dia Ada kabinet out 1x16 ohm Bisa juga stereo Di belakang 2 kabinet Sebelahnya lagi Itu ada aux in Nah, ini jarang nih ya Di beli tabung ada aux in Tapi ini ada aux in Terus Di sebelahnya lagi Ada emulated out Emulated out Artinya Bisa Direct Emulated out Bisa ke sound card Bisa ke mixer Di sebelahnya lagi Ada effects loop Send return Ini udah fitur wajib Kalau lo punya head Sebaiknya ada send return Kalau efek lo banyak Apalagi ada Modulasi dan sebagainya kan Terus Apalagi Itu aja di belakang Di front panel Depan sini Dia ada 2 dedicated channel Yang pertama adalah Klasi gain Yang kedua adalah Ultra gain Ya, lihat disini Disini ada klasi gain Ada ultra gain Kalau klasi gain ini Sebenarnya lebih clean ya Tapi dia Separated ya Gain sama volumenya sendiri Disini Ada ultra gain Ultra gain Ini drive channelnya Dia gain sama volumenya Juga sendiri Jadi dedicated channel Yang di share Itu hanya EQ nya Disini EQ nya di share Ya, lo lihat disini Reverb nya di share Effect reverb nya di share EQ nya juga di share Nah, ini ada tube control nya disini Resonance dan sebagainya Ya kan Lo bisa atur Sama Sama High Mid Treble EQ Lo bisa atur Tapi disiap untuk di 2 channel ini Ya Jadi sebenarnya Gak ada yang aneh di depan ini Sangat enak Intuitif Mudah dipakai Gak usah pakai baca-baca manual Yang bikin pusing Lihat aja lo langsung tau Bagaimana cara pakainya Nah Sekarang pertanyaan Bagaimana suaranya Gue kasih tau ya Untuk harga yang cuma saat ini ya Harga cuma 6 juta Jadi ampli ini harga cuma 6 juta Full tube Suaranya kayak apa Lo dengar Kalau menurut gue Tebelnya bukan main Untuk harga 6 juta ya Untuk harga 6 juta Jangan ditanya enak mana Sama yang buat NUK Kalau ditanya enak mana Sama yang buat NUK Mungkin kita akan pilih buat NUK Tapi kalau kita Bicara di bawah 8 juta Gue pastikan Ini adalah Salah satu pilihan terbaik Untuk ampli Tabung Head Di bawah 8 juta Kita dengar suaranya ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! 2 fitur terakhir yang ada pada ampli ini Yang pertama adalah Lu bisa lihat disini ada namanya tone shift Tone shift itu kalau lu lepas Dia lebih buka midnya Kalau lu pencet dia jadi modern Seperti contohnya mid scoop ya Jadi tone shift ini Alanya ke mid scoop Sebenarnya cukup enak Jadi seolah-olah Lu bisa dapetin suara British UK Ataupun lu mau lebih mid scoop Seperti US Itu satu Yang kedua Fitur terakhir yang kedua adalah Disini adanya low and high Di tengah standby ya Jadi disini kalau posisi tengah-tengah Dia standby Posisi low Dan posisi high Itu apa? Ini bicara wattnya Artinya lu bisa dapetin Kalau lu Kalau gue gak salah ya Kalau gue gak salah Low itu half power Jadi lu bisa dapetin power Atau lu lebih kecil Gue lupa 5 atau 10 watt Jadi gak harus mentok 20 Kalau lu mau main misalnya di Bathroom level yang lebih friendly di kuping Tanpa perlu merasa budak Nah itu lu bisa pake low Kalau lu ketemu drum Atau lu mau lebih digeber Lu pake high Full power Ya Nah lu denger lagi Nanti suara ampli ini seperti apa Kalau menurut gue Seenak-enaknya ampli digital Kalau ketemu ampli ini Powernya beda Itu menurut gue Kalau lu menurut lu bagaimana? Terima kasih 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 Terima kasih